Pemirsa fenomena seks menyimpang kembali berhasil diungkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pores Tabas Surabaya, Jawa Timur. Seorang suami bejat tega menjual istrinya sendiri kepada lelaki hidung belang untuk ditawarkan menjadi pasangan geng bank atau hubungan seksual satu wanita dengan banyak laki-laki. Sepasang suami istri dan seorang lelaki hidung belang ini diamankan petugas Satres Pem Pores Tabas Surabaya setelah terbukti melakukan penyimpangan seksual. Seks menyimpang yang dilakukan suami istri ini yaitu trisam dan geng bank atau hubungan seks keroyokan. Petugas menangkap ketiga pelaku saat sedang melakukan seks menyimpang di sebuah hotel di Surabaya. Menurut pengakuan tersangka, parkit menyimpang ini dilakukan hanya untuk fantasi seks setelah direkam dalam bentuk video. Tersangka juga mengaku praktek ini sudah dilakukannya selama empat bulan terakhir setelah sang istri melahirkan anak pertama. Tores Tabas Surabaya mengamankan dua tersangka tindak pidana perdagangan orang yang ternyata juga memperdagangkan istrinya sendiri untuk bisa melakukan aktivitas seksual yang bisa kita kenal dengan setelah geng bank atau satu wanita dengan tiga laki-laki. Dari tangan tersangka petugas menyita uang tunai, handphone, dan bil hotel sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya sang suami harus rela mendekam di balik jeruji besi dan diancam undang-undang perdagangan orang dengan ancaman tiga tahun penjara.